yo 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 welcome back in my channel hello goibars oke kali ini gua mau membahas tentang hidden quest lagi yang ada di Genshin Impact ya hidden quest Genshin Impact and Archievement buat adventure rank kalian ya di sini gua udah lewatin cuman kalau kalian jarang nih lokasinya apalagi kan nunggu ya dari adventure rank 15-18 itu kita bisa cari setnya itu langsung aja kalian tunjukin di item kayak putih-putih kayak gini ya di map ada putih-putih kecil gitu kalian samperin cuman yang di bagian ini yang kasih gua kasih tahu itu tempat lokasinya agak sedikit bingung nah ini ini ada di tempat kayak gini guys sudah gua kasih petunjuk ya jadi di sebagian sini juga ada tiga posisi usahakan kalian di map itu kalian lompat dari area sini guys jadi lompat di area sini menuju ke sini lalu ke sini ke sini bakalan sampai ke bagian lokasi sini nah kalian tinggal lanjut ke bagian sini itu cepet banget daripada kalian lewat dari sini ya ini agak lama malahan lalu di bagian set setelah kalian lompatin sini tempat lokasi kalian di sini belum kebuka kan nah ini di deket-deketnya itu udah ada banyak banget peti rahasia yang bisa kalian dapetin beberapa reward ya dan di sini itu bakalan kalian bisa dapetin set quest hidden nya di tiga tempat Iceland ini pulau kecil itu lalu di bagian sini juga ada guys di bagian deket sini yaitu di bagian deket sini ya Nah untuk sekarang gua mau lanjutnya yang di bagian sini dulu nah di bagian sini tuh kita nunjukin di bagian seperti mater kayak gini guys kita pakai ambar untuk ngaktifin ya satu oke Wow belum kena lupa nah dapetin satu gini elemennya lalu di bagian sini kita pakai kaya untuk elemen ini nah udah artiskan nomor 2 nya lalu kita pergi ke satunya tadi satunya nah itu ada di sana guys kita pergi ke satunya yang elemen listrik водuduk Waduh.. Waduh.. Nah sudah aktifkan secara otomatis petinya bakalan keluar nah petinya keluar kaya gini itu udah hitungannya hidden quest kaya karena kita dapetin dari range adventure bakalan naik juga di bagian sini guys Lalu kita pergi lagi ke bagian Pohon Di pohon ini Dekat portal kita Yang buat ngambil apa itu Persembahan ya Persembahan dari Portalnya Di samping kayak gini Ada juga Petinya Lalu kalian pergi ke bagian Ini dari portal yang Dekat ini tadi Kesini Nah kalian naik ke Pohon ini guys Di pohon ini kalian tinggal naik Banyak banget bakalan Dapetin Buat persembahan itu ya Kalian bisa dapet satu persembahan itu Tapi di Di bagian ujung paling atas Kalau kalian dapetin Disini Kalian naik ke bagian sini paling atas ya Nanti bakalan dapetin Hadiah tersebut Oke Langsung aja kita lanjut Di bagian set Yang ini tadi Yang satu lagi Dimana ini Ini lurus kesini ya Oke masih lurus Yang angka putih-putih Kalian bisa lihat Di bagian tiga ini Oh Nah kita dapetin Untuk persembahan yang ini ya guys Setelah otomatis kita ambil Yang satu Dua Ini buat kita terbangnya itu Tiga Setelah otomatis Bakalan naik kan Kita pasin Nah Sudah dapet Kan Ini sudah dapet Untuk persembahannya Kita pergi ke tempat persembahannya Nah di persembahannya ini Yang bikin Kita juga naik Rank adventure kita Oke Kita lanjut Lari dulu Kita lari Lari Biko Salah mencet Hei patung Dewi Saya mempersembahkan Persembahan Nah ini Dua kurang satu guys Kurang satu Nanti kita cari lagi Lalu kita pergi Ke bagian sini Yang gue masuk tadi Kita pergi Teleport di bagian ini Untuk lihat Lokasinya Itu kayak apa And the way Gue gak bisa Record wajah Karena kan Gelap ya Belum ada flash Jadi Masih Gelap Nah kalian Di bagian portal Ini kan ada Di ujung atas ya guys Lalu kalian Pergi ke sini Itu ada peti Peti yang Disegel Nah Untuk cari peti Yang disegel ini Kalian harus butuh Elemen api ya Elemen api Pyro Untuk mengaktifkan Si ini Satu Ada empat Lokasinya Satu disini Lalu kedua Ada disana Yang disini Ada peti ya Disini ada peti juga Ini yang kedua Lalu yang ketiga Ada di bagian sini Wah gak kelihatan Nah bagian ketiga Ada di pojokan sini Dan untuk nomor Keempatnya Ada di pojokan Sana Ada di atas sana Nah di atas Sini kalian bisa Aktifin Pakai Amber ya Jadi elemen langsung Api Kalian Boom Kan ini Bakalan aktif Ini petinya Itu Kita ambil dulu Si petinya Yang ada di atas Tadi ya Nah ini ada peti Di atas Tadi Oke Wah ngelag coy Gak ngelag Gak apa-apa lah Yang penting Set Hidden Quest nya Udah kelar ya Jadi ada Lima lokasi Di bagian sini Tadi Dan juga Buat Kalian bisa Ngambilin Untuk persembahan Persembahan Itulah Itu penting banget Buat naikin Adventure Rank Kalian ya Karena Daripada kalian Gabut Pergi ke Bagian sini Kalian cari Hidden Hidden Quest Juga cepet Tapi disini Juga cepet banget ya Karena Sekali kalian Nyelesaikan Lay line Outscrop Bolausum Of will Ini kalian bisa Nambahin XP 100 Guys Adventure XP Bakalan naik 100 Itu yang bikin Cepet banget Kalian naik Jadi Tempat lokasinya Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada Lapan Lokasi Hidden Quest Di balik Dekat-dekat sini ya Jadi kalian bisa Untuk Zoom Tempat lokasinya Tempat zoom ini Tadi Ini untuk Rank Adventure 15 Kecil lah Cuma 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 kalau Kalian Jarang Explore Tempat lokasinya Wah ini dimana Ini dimana Mungkin Agak berbeda Cerita juga ya Jadi ini buat Newbie juga Menurut gua Itu yang Ingin gua Sampaiin di Hidden Quest Genshin Impact Yang versi gua ya Potter Indra Jadi Nanti Hidden Hidden Quest Bakalan gua Telusurin Satu persatu Dan gua Buatin Beberapa Video Enggak Bakalan gua Satuin Jadi satu Karena Kalau Dijadikan Satu Pasti Cepet Banget Dan Kalian Bakalan Kelewatan Untuk Quest Quest Oke Guys Kita Balik lagi Kelisa Nah Oke Guys So Kayak gitu Wajah Video Kali Ini Jangan Lupa Bagian See you Next Time And Bye Bye See you Later